Halo Sobat Armada Faktor, Bangsa Ukraina dalam peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 pada 24 Agustus tahun ini, optimistis, mampu meraih kemenangan sepenuhnya atas penjajahan Rusia yang telah berlangsung 182 hari. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, menunturkan hal tersebut di tengah hasil positif yang diraih dalam upaya mendesak mundur kekuatan militer Rusia. Hal ini membuat peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina tahun ini menjadi begitu berarti. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina, sejumlah hal positif telah diraih. Dari medan tempur, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina sejak 24 Februari hingga 22 Agustus berhasil membuat Rusia mengalami kerugian besar. Sebanyak 45.400 tentara berhasil dieliminasi. Berikut, Perjuangan bangsa Ukraina berhasil memaksakan Rusia menderita kerugian besar di wilayah Donetsk yang sejak tahun 2014 melalui dukungan Vladimir Putin menjadi wilayah separatis. Pada 17 Agustus, serangan roket Rusia di distrik Saltivsky di Kharkiv menyebabkan 19 masyarakat sipil tewas dan sebuah bangunan tinggi lokal rusak. Bahkan pada 22 Agustus, pasukan Rusia tanpa alasan yang jelas menembaki wilayah Sami, Mykolaiv, Kharkiv, Denipro, Pretrov, Donetsk, Japor, Zizia, dan Luhansk yang mengakibatkan 3 orang sipil tewas dan 8 warga terluka. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menegaskan tindakan keji Rusia membuat bangsa Ukraina menyerah. Justru sebaliknya, hal ini memperkuat tekad untuk segera membebaskan setiap jengkal wilayah mereka dari penjajahan. Dalam kesempatan terpisah, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati, Jalal, menyatakan Indonesia sebagai bangsa yang melahirkan semboyan, merdeka atau mati, dan anti-kolonialisasi. Salud melihat perjuangan bangsa Ukraina untuk mempertahankan kemerdekaan dan bangsa kedaulatannya. Membela Ukraina lanjutnya berarti membela keadilan dan kebenaran. Membela bangsa yang sedang ditindas dan diintervensi oleh bangsa asing terlepas mereka didukung atau tidak oleh barat, timur, utara, dan selatan. Chairman of Oregon Police Community of Indonesia atau FPCI mengingatkan bulan Agustus yang bermakna khusus bagi Indonesia. Jangan pernah melupakan jati diri Indonesia sebagai bangsa untuk konsisten membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kebenaran, apapun resikonya. Terima kasih telah menonton!